Pemirsa pemberian vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga kepada ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi mendapat dukungan serta respon positif dari Komisi 4 DPRD Kota Jambi dituturkan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi apabila vaksin booster ini dapat disalurkan kepada masyarakat umum Kota Jambi maka akan semakin lebih baik lagi Masih banyaknya stok vaksin Moderna di Kota Jambi disiasati menjadi vaksin booster atau dosis ketiga kepada para ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi Hal ini mengingat tanggal kadaluarsa vaksin tersebut jatuh pada pertengahan bulan Januari ini Kebijakan pemerintah Kota Jambi ini ternyata mendapat dukungan dan respon positif dari DPRD Kota Jambi khususnya Komisi 4 DPRD Kota Jambi sebagai komisi yang membidangi hal tersebut dituturkan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena bahwa pihaknya sangat mendukung pemberian vaksin booster tersebut Dirinya juga berharap vaksin booster tersebut juga dapat disalurkan kepada masyarakat akan lebih baik lagi agar tidak ada lagi kasus COVID-19 yang muncul di Kota Jambi Ya terkait vaksin booster, vaksin yang sisa, yang mungkin masih ada yang mungkin takut sampai kadar warsa akan dibagikan kepada pejabat ataupun OPD ya Dan lurah dan camat, kalau mendapat kami ya itu mungkin kebijakan dari dinas sendiri silakan melakukan kebijakan sendiri dan itu memang mungkin penting karena mereka bertemu dengan masyarakat apalagi lurah dan camat Nah kalau memang itu bisa disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan itu kan itu lebih baik lagi, itu saja Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan selamat menikmati Yang selamat menikmati Terima kasih.